Intro Halo semua, selamat datang kembali di Mboksum Youtube Channel Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Youtube ini Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya untuk selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari aku Hari ini aku mau berbagi resep sambal goreng empel loati Kalau di daerah aku, makanan ini biasanya bisa jika saat-saat ada acara besar seperti pernikahan Ataupun acara-acara besar lainnya, bisa juga dijadikan ide masakan untuk nanti lebaran ya guys Sekarang langsung aja kita ke langkah dan cara pembuatannya Untuk bahan-bahannya, aku siapkan ati empelah Ini udah aku rebus menggunakan bumbu instan ya guys Kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, santan, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai Sekarang kita potong-potong dulu cabai hijau Potong-potongnya sesuai selera kalian aja Potong-potong juga ampelah atinya Ini aku cuma menggunakan 4 ampelah dan hati ayam Udah jadi sebanyak ini Tapi kalau kalian gak mau dipotong-potong juga bisa ya guys Karena aku suka yang kecil-kecil Jadi aku potong kecil-kecil Untuk hati dan ampelahnya ini Setelah direbus Biasanya ada yang digoreng Tapi kali ini aku tidak goreng ya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Kalau udah selesai motong-motong ati ampelannya Sekarang aku mau siapkan bumbunya Aku mau chopper bawang merah Bawang putih Cabai merah Dan cabai rawit Tambahkan sedikit minyak Supaya nanti choppernya lebih halus Sekarang siapkan wajan Sekarang siapkan wajan Goreng cabai hijau yang tadi udah dipotong-potong Cukup goreng sampai layu aja Kalau udah layu langsung aku angkat Dan aku tiriskan Selanjutnya goreng bumbu yang tadi udah dihaluskan Jangan lupa dibolak-balik Dan tunggu sampai bumbunya ini matang Sekarang aku mau masukkan daun salam Daun jeruk Serai dan lempuas Kalau bumbunya udah matang Langsung aja masukkan ati ampelannya Sekarang aku mau masukkan santan Aku juga kasih air bekas dari chopper tadi Karena sayang kalau dibuang Sampai jumpa Tambahkan penyedap rasa Garam Dan gula pasir Terus diaduk-aduk Jangan sampai santannya ini pecah Tunggu sampai airnya ini asat Dan nanti sambalnya ini benar-benar tanak Supaya tidak cepat basi Jangan lupa like, subscribe ya! Nah kalau udah asap kayak gini Aku mau masukkan cabai yang tadi udah di goreng Kita adu-adu aja sebentar Sampai cabainya ini tercampur Karena ini udah mateng Bisa langsung diangkat dan siap Untuk disajikan Nah ini sambal ati ampel Ala aku udah jadi Perisnya ini mantep banget Dan wajib banget kalian coba di rumah ya guys Terima kasih buat kalian semua Yang udah menonton channel youtube ini Semoga resep ini bermanfaat Dan bisa menjadi inspirasi masakan Buat kalian semua ya guys Sub indo by broth3rmax